Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT Selamat datang Kami ucapkan di kajian Renungan di bawah naungan Al-Quran Bersama saya Isalkaf Neja dan juga Yusuf Subangkir Dan Alhamdulillah Seperti biasa Kita akan mengkaji Merenungi Al-Quran Bersama Ustaz Husin bin Hamid Al-Atas Yang Alhamdulillah sudah membersamai kita Di studio Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wr. Wb Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Dan juga ditemani oleh Ustaz Otong Alhamdulillah sudah membersamai kita Di studio Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wr. Wb Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Tadi sempat kehujanan sedikit Lumayan Mudah-mudahan Sehat-sehat walafiat Rahmat Insya Allah Dari Allah SWT Ikhwan Akhwat Sebelum kita memulai kajian kita Lebih dah lama Malahkah baiknya kita mulai dulu Dengan membaca Umul Quran Surat Al-Fatihah Silahkan Ustaz A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Alhamdulillahirrahim 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 Kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana ancaman Allah SWT Bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat Dan apa saja Hal-hal yang menghalangi seseorang Untuk mengeluarkan zakat Agar kita tidak termasuk Daripada orang-orang Yang menahan hartanya Mengenahan kepunyaannya Untuk dikeluarkan zakat Mungkin sedikit prolog dari Ustaz Tata, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi washabihi wa mawalah La halawala kuwata ila billah ma'ba'du Yang sama-sama kita melihatkan Guru kita, Ustaz Isya Al-Qab Juga kru rasil Para pendengar dan Pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi hari ini Yang tadi diguyur hujan lembat Itu gambaran Betapa banyaknya rahmat Allah Yang Allah berikan kepada kita Bangsa Indonesia Dan jarang sekali ya Di antara kita nih umat Islam Yang mayoritas itu Mencermati turunnya hujan gitu Pada turunnya hujan itu Satu sisi memang itu anugerah Yang Allah berikan kepada kita Bangsa Indonesia Dengan curah hujan yang banyak Kemudian satu sisi itu Memberikan gambaran Bahwa bumi itu diibaratkan hati kita Nah hujan lembat itu adalah Bacaan Al-Quran Harusnya ya Artinya umat Islam itu Kalau pengen Tentram Sukses bagi itu Harus banyak membaca Al-Quran Termasuk dengan kaitan Pembahasan pagi ini ya Mengenai tentang Acaman orang yang Tidak mau mengeluarkan zakat Terus penghalangnya itu memang Salah satunya karena Cinta dunia ya Sangat perlebihan Padahal kalau kita lihat Ketika Ibadah haji ya Umroh Itu yang terbanyak Dari Indonesia Termasuk Ramadan Ramadhan juga kurang apa Padahal biayanya mahal Umroh Ramadan juga Itu Banyak dari Orang-orang kita Indonesia Tetapi kenapa Berkaitan dengan zakat ini Yang dalam informasi itu Disampaikan 217 triliun ya Potensi zakat Kalau kumpul semua Tetapi yang ternyata Yang terkumpul hanya 1 persen 2,17 triliun Nah ini ada apa Sebenarnya itu Mungkin karena Pengetahuannya kurang Tapi gak mungkin juga ya Karena sekarang banyak informasi ya Memang Setelah kita telah Apa namanya Zakat itu Ustaz zakat mal Itu berkaitan dengan Keimanan seseorang Kalau jumlah hartanya Sedikit kan Zakatnya sedikit ya Itu mungkin gak masalah Tetapi kalau sudah mulai Uangnya miliaran Zakatnya puluhan juta Orang sudah berpikir Ketika imannya Lemah ya Bahkan mungkin bisa hilang Imannya Ya otomatis Tidak mau mengeluarkan Zakatnya Padahal ini adalah Satu sisi ya Bentuk wujud keimanan ya Karena termasuk Rukun Islamnya Zakat itu Perintah wajib Zakat itu Dan selalu digantikan Dengan sholat Artinya itu Sebenarnya Orang-orang yang sholat itu Memang orang yang Mempunyai kepedulian Terhadap kehidupan sosial Nah ketika mempunyai Kepedulian terhadap Kehidupan sosial itu Salah satunya Menunikan zakat Dan sedekah-sedekahnya Tentunya itu ya Nah sepertinya Harusnya kan Ini direnungkan ya Apalagi Sebenarnya kan Dengan mengeluarkan Zakat sedekah itu Kan aset untuk Pribadi masing-masing Di hari akhirat nanti Sebenarnya itu Tetapi kembali Karena Itu merupakan Apa istilahnya Ujian ya Apakah seseorang itu Mampu mengeluarkan Zakatnya ya Atau tidak Nah mungkin Solusinya seperti apa Biar orang itu Jadi gemar sedekah Gemar Menunaikan zakatnya Dan itu Tadi Apa Pahalanya Tentunya sangat besar Sangat banyak Apalagi mengingat Misalkan Kalau kita renungkan Ibadah kita Pas-pasan Solatnya pas-pasan Zikirnya pas-pasan Nah kan Salah satu Untuk mengimbangi Pas-pasannya itu Dengan zakat Dengan sedekah itu Sangat luar biasa Jadi akan Akan membantu Bahkan katanya ya Saya juga Kurang tahu Mungkin nanti jelaskan Apa hadisnya itu Sohae Atau segala macam Katanya orang yang berilmu itu Belakangan Masuk surganya Yang duluan itu Yang orang yang kaya Yang termawan dulu gitu Mungkin ini sebuah Motivasi ya Supaya orang-orang Yang mempunyai Kelebihan hartanya itu Jangan segan-segan Untuk mengeluarkan Zakatnya juga Sedekah-sedekah Dan mungkin Zakatnya juga Bukan 2,5% 10-20% Tentunya sangat luar biasa Ini mungkin sebuah pengantar Untuk lebih Luasnya Mendalamnya kita Dengarkan Dari paparan guru kita Al-Habib Hussein Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan Fikama Yuhib Rabbuna Allahumma salli wa sallim Mubarik Ala abdika Wa rasulika Sayyidina Wa nabiyina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi Wa sallim Subhanaka Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyin azim Rabbana zidna ilman Wa alhikna Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aatina Min indika rahmah Wa alimna Milladun ka ilman nafi' Amma ba'du' Amma ba'du Ikhwan akhwat Pendengar Pemirsa Radio TV Silaturrahim Yang dirahmati Allah Seluruh kerabat kerja di studio Seluruh keluarga besar rasil Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Yang menemani kita Pagi hari ini Bersama Ustaz Otto Surasman Pada seluruh kaum muslimin dan muslimah Seluruh keluarga besar Umat manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tema kita pada pagi hari ini Tema yang berhubungan dengan salah satu hukum Islam kita Apabila kita melaksanakannya Berarti kita menegakkan Salah satu pilar dan hukum agama kita Tapi apabila kita mengabaikannya Dan tidak menegakkannya Maka dengan sendirinya Ini akan berpengaruh terhadap bangunan Dari agama kita Dan bisa-bisa menuntuhkan dan merobohkan Oleh karena itu Zakat Zakat Pelaksanaan dan penelayangnya Bukan merupakan Hal yang sepelek Tapi menyangkut hal yang benar-benar Vital Dalam menjaga Memelihara Kelangsungan umat Dan ketegakannya Apabila kaum muslimin Tidak menaikkan kewajiban zakat mereka Maka dengan sendirinya Pengabayan ini akan menyebabkan Waliyahubillah Bukan hanya kelemahan Tapi Kehancuran umat Oleh karena itu Berkaitan dengan pelaksanaan Kewajiban zakat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Rasul Untuk terjun Memungut zakat Dari mereka-mereka Orang-orang yang telah terkena Kewajiban zakat Khud Min amualihim Khud Min amualihim Sudakotan Tutahhiruhum Buatuzakihim Biha Wasalli alaihim Inna salataka Sakanullahum Ambillah dari sebagian Harta mereka Apa saja yang Masuk dalam kategori harta Terkena kewajiban zakat Nama boleh bermacam-macam Tapi selagi dia Masuk dalam kategori harta Dengan sendirinya apa Dia terkena kewajiban zakat Ambillah dari sebagian Harta mereka Sodakotan 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 disini Menunjukkan kepada Kewajiban Infak yang ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan nama Sodakotan Karena dia merupakan Bukti dari keislaman kita Bukti dari keislaman Keimanan kita Kepada Allah Tapi apabila Kita menolak Untuk menulaikan zakat Walaupun kita Solat Walaupun kita Siam Walaupun kita Berhaji Maka dengan Sendirinya Apa yang kita Lakukan Tidak memenuhi Syarat Untuk menjadi Seorang muslim Bahkan Dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala Pada surah Fusilat Menetapkan Orang yang Tidak mengeluarkan Zakat Adalah orang-orang Yang termasuk Dalam golongan Kau musyrikin Fusilat Ayat 6-7 Allah memerintahkan Rasulnya Untuk Mengumumkan Sesungguhnya Aku adalah manusia Biasa Terdiri dari Darah Daging Dan kulit Seperti kalian Yuhailai Cuma Yang membedakan Antara saya Dan kalian Saya menerima Wahyu Dari sisi Allah Annamailahukum Ilahum Wahid Sesungguhnya Ilah kalian Tuhan kalian Hanyalah Tuhan yang satu Fastaqimu ilaih Hendaklah kalian Hadapkan wajah kalian Dengan lurus Kehadapannya Dan mohon Ampunlah Kalian kepadanya Atas Kesalahan Dan dosa Yang kalian lakukan Karena sepanjang Perjalanan kita Menuju Allah Terkadang kita Tersandung Terkadang kita Tergelincir Terkadang kita Keluar dari garis Jadi kita diperintahkan Untuk istiqlam Berjalan lurus Menghadapkan wajah kita Kepada Allah Dan apabila Kita berbuat Salah Anda Kita memohon Ampun Kepada Allah Agar perjalanan kita Dalam keadaan Murus dan bersih Wa wailun Lil musyrikin Dan kecelakaan Ini langsung Stempel ini datang dari Allah Bukan dari Rasul Bukan dari ulama Wa wailun Lil musyrikin Dan celakaan Bagi kaum musyrikin Siapa mereka Ya Allah Alla winala yu'tu Nazzaka Itu mereka Mereka yang tidak Menunaikan zakat Wahum Bil akhirati Hum kafirun Dan mereka Terhadap hari akhirat Mereka ingkar Nah kita lihat Ya pada Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tegas Ya Memberikan Cap Syirik Bagi orang-orang Yang tidak Menunaikan zakat Mengapa Dikatakan Sebagai seorang Musyrik Karena bila Dia betul-betul Beriman kepada Allah Dengan lurus Mengharapkan Wajah Allah Dan beriman Kepada hari akhir Dia tidak akan Sayang Untuk Mempersiapkan Bekalnya Bagi hari akhir Dan dia akan Berupaya Untuk menggapai Ribak Tuhan Dengan melaksanakan Perintahnya Tapi yang membuat Dia berat Untuk mengeluarkan Zakat Kecintaannya Kepada dunia Lebih daripada Cintanya Pada Allah Kecintaannya Pada dunia Lebih daripada Kecintaannya Kepada hari akhir Berarti dia telah Mempersekuturkan Hartanya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan dia Menempatkan Dunia dan Hartanya Lebih daripada Allah Dan hari akhir Padahal Ustaz Otom Berapa lama Kita hidup di dunia Kita hidup di dunia ini Di antara 60 70 Katakan 100 tahun Sedangkan Satu hari Di hari akhir Nanti Sebagaimana Yang Allah Sebutkan Wa inna Wa inna Yauman Inda Rabbika Ka'alfi Sanati Mimma ta'udun Satu hari Di hadapan Tuhan Sama dengan 1000 tahun Dalam hitungan Kalian Jadi kalau kita hidup Mulus 100 tahun Tidak ada sakit Tidak ada Penderitaan Dalam Bahkan itu pun Dengan Persentase Yang kecil Untuk Kebutuhan Dunia kita Kita keluarkan 97,5% Untuk Akhirat kita Yang kekal abadi 2,5% Ini menunjukkan Bahwa kita Mencintai dunia Melebihi Akhirat kita Kita mencintai dunia Melebihi Kecintaan kita Pada Allah Oleh karena itu Kendala utama Bagi seorang Untuk Menaikan zakat Adalah Kecintaannya Kepada dunia Melebihi Cintanya Pada Allah Dan hari Akhirat Maka Dia berat Untuk Meneluarkan zakat Tapi kalau hatinya Betul-betul penuh Keislaman Berserah diri Kepada Allah Mencintai Allah Melebihi Dunianya Mencintai Allah Melebihi Apa Mencintai hari Akhirat Melebihi Kecintanya Kepada kehidupan dunia Maka dia tidak akan Sayang Berbekal Untuk hari Akhirat Kenapa Karena yang dikeluarkan Untuk Persiapan Kehidupan Yang kekal Sebagaimana Nasihat yang diberikan Oleh Nabi Musa Dan kaumnya Kepada Karun Tuntutlah Pergunakanlah Apa yang Allah Berikan kepada kamu Untuk membangun Akhirat ini Kalau Akhirat Tujuan kita Kita akan Persiapkan Sembahagian besar Milik kita Untuk Akhirat kita Bukan untuk dunia Waratan Tapi jangan lupakan Kebutuhanmu Kebutuhan keluargamu Dari duniamu Tapi jangan Jadikan tujuan Sedangkan Tujuan utamamu Adalah Mempersiapkan Bekal Hari Akhirmu Dengan Mengikuti Keribuan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kamu Melakukan Atau berupaya Melakukan kerusakan Di buka bumi Dengan apa yang Allah Berikan pada kamu Inna Allah Hala yuhibbul musidid Sungguh Allah Tidak menyukai orang Yang melakukan kerusakan Ternyata Orang yang Mempersekutukan Allah Justru Kebalikan Dari perintah Allah Dia bukan Menjadikan Akhirat Sebagai tujuan Mempergunakan Dunia yang miliknya Untuk membangun Akhirat ini Sebaliknya Dia membangun Dunianya Dengan Menjual Akhiratnya Dia membangun Dunianya Dengan Menggunakan Agamanya Sebagai tangga Dan jalan Meluju ke sana Walaupun dia orang Berilmu Beragama Yang berperahuan Luas Bahkan menghafal Quran Tapi kalau niat Tujuannya dunia Pasti dia akan Korbankan Allah Dan hari akhir Untuk dunianya Jadi yang Seharusnya Dunia Seperlunya Untuk kebutuhan Kita dalam Perjalanan Sebahagian besar Untuk akhiratnya Berbalik keadaan Bahkan kita Karena tidak Sama sekali Menghiraukan Peringatan Allah Kita gunakan Dunia kita Untuk kesombongan Kebanggaan Dan melakukan Kerusakan Di atas Di atas Muka Oleh karena itu Allah Jelaskan Kepada kita Bahwasannya Untuk Meneladani Rasul Tidak semua orang Bisa melakukan Kecuali orang Yang hatinya Betul-betul Merindukan Allah Dan Merindukan Serta Menginginkan Kehidupan Akhirat Tapi kalau Orang hatinya Menginginkan Dunia Mengabaikan Akhiratnya Menginginkan Dunia Membelakangi Allah Jangan harap Bagi orang Seperti ini Walaupun Dia memiliki Ilmu yang luas Untuk dapat Meladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihi Waduh Jadi yang pertama Harus diperbaiki Adalah Meluruskan Niat Dan tujuan Kita Kemudian Mengutamakan Kehidupan Akhirat Dari kehidupan Dunia Apalagi Allah Berfirman Sesungguhnya Kehidupan Dunia ini Hanyalah Laibun Walahun Hanyalah Permainan Yang dipermainkan Perasaan kita Kita sering Terkadang Dibuat Dalam Keadaan Mabuk Kepaya Senang Bersukanya Dan bahagia Tapi Terkadang Kita merasakan Rasa sedih Duka Jumur Dan suntuk Terkadang Kita terbahak Bahak Terkadang Kita menangis Terseduh Padahal Kalau kita lihat Dunianya Tidak berubah Tapi Perasaan kita Yang dibuat Mabuk Dipermainkan Akhirnya Akhirnya Kita merupakan Tujuan Hidup Jadi Dia merupakan Permainan Kemudian Walahun Walahun Artinya Membuat Kita lupa Dan lalai Dengan Kesenangan Kesenangan Yang tidak berarti Pada saat kita Sedang bersukaria Lupa diri Kita beranggapan Kita orang yang senang Begitu kita keluar Dari suasana tersebut Kita merasakan Kejemuan Perasaan tidak nyaman Jadi sebetulnya Semua itu Hanya merupakan Pelarian Sesat Semakin banyak Kita menghabiskan Waktu kita Dalam suasana Seperti ini Semakin Kita merasakan Kejemuan Karena tidak mungkin Apa Tidak mungkin Keadaan tersebut Akan terus Berlangsung Bersama dirinya Bagaimanapun Seseorang Menikmati Suasana Pasti akan ada Masa-masa Jumuh Kita Membutuhkan Gula Untuk Makanan kita Dan minuman kita Tapi di saat Berlebihan Akan menimbulkan Kebalikannya Betul gak? Dunia ini Subhanallah Semuanya penuh Dengan keterbatasan Seorang Sebelum memiliki Sesuatu Dia berjuang Untuk mendapatkannya Dia beranggapan Itulah merupakan Kebahagiaan Begitu dia mendapatkannya Ternyata Tidak seindah Bayangannya Begitu dia mulai Terbiasa Dia menganggap Ini bukan sesuatu Yang membahagiakan Dia mencari lagi Sesuatu yang baru Mirip dengan orang Yang mengejar Bayang Bayang Fatah Morgana Di tengah-tengah Padang Pasir Dalam keadaan Haus Dahal Tiba di tempat Tujuan Ternyata harapannya Gandas Bukan air Yang didapatkan Ternyata Hanya merupakan Bayang-bayang Palsu Jadi Seharusnya betul-betul Untuk melakukan Perbaikan Perbaikan Di tengah-tengah Umat Dengan meluruskan Hati mereka Wajah mereka Menghadap Kehadapan Allah Seperti Yang apa Yang diajarkan Dalam pembuka Solat kita Mengutip dari Surat Nah kalau kita lihat Dari Bimbingan Petunjuk Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala Ingin meluruskan Hati kita Menghadap Kehadapan Allah Bukan karena Allah butuh pada kita Tapi untuk Meluruskan hidup kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Bahwa hari akhir Lebih baik Dari kehidupan dunia Agar kita Tidak menjadikan dunia Sebagai tujuan Dan perhatian kita Akhirnya akan Menimbulkan rasa Kecewa di hati kita Karena ahlun dunia Hidup mereka Sebetulnya penuh Dengan penderitaan Penuh Dengan kesedihan Kesusahan Sedangkan Ahlullah Wa ahlul akhirat Hidup mereka Perlu kebahagiaan Mereka bisa Mensyukuri sedikit Dunia yang mereka nikmati Mereka akan Berbagi dengan Kelebihan yang Allah Berikan Agar mereka Betul-betul dapat Berjarang bersama-sama Menuju Allah Dalam surat Ar-rum Allah Berfirman Fa'akim wajha Kalidini Hanifah Hadapkan wajah Kamu dengan lurus Kehadapan siapa? Kehadapan Allah Dengan mengikuti Tuntunan Din Agaman Fitrat Allah Allati Fataran Nasariha Menghadapkan Wajah kamu Dengan lurus Kehadapan Allah Merupakan Merupakan apa? Merupakan Kehidupan Yang sejalan Dengan fitrah Allah ketika Pertama kali Manusia Diciptakan Ketika apa? Manusia pertama kali Diciptakan Keluar dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kaat suci Dan besi Dia belum mengenali Kehidupan dunia Belum dikuasai oleh Hawa nafsunya Nah Menghadapkan wajah kita Kehadapan Allah Istiqamah diatas Dan ini akan Mengembalikan kita Kedalam fitrah kita Maka Allah tadi Sebutkan dalam surat Dalam surat Fusilat Fastaqimu ilaihi Wastavfiruh Wawailun lil musyrikin Hendaklah kalian Beristikamah Menghadapkan wajah kalian Kehadapan Allah Berjalan diatas jalannya Dan mohon ampunlah Kepadanya Atas kesalahan Kesalahan yang kalian Lakukan dalam perjalanan kalian Mencelakalah bagi Orang-orang musyrik Alladina layu'tunazaka Wahum bil akhirati Kafirun Itu mereka yang Tidak menunaikan zakat Dan mereka ingkar Kepada hari akhir Ini dapat kita simpulkan Yang membuat orang Menolak untuk Menunaikan zakat Berat untuk Mengeluarkannya Disebabkan Karena mereka Orang-orang Yang lebih Mengutamakan Dunia dari Allah Dan hari akhir Kalau seandainya Para ulama Bersama-sama Bekerja dengan Sungguh-sungguh Untuk mengingatkan Umat membacakan Ayat-ayat Allah Kepada mereka Misalnya Sebagian umat Akan menyambut Seruan Allah Walaupun tidak Semuanya Sebahagian Akan menyambut Seruan Allah Tapi sayang Yang lebih banyak Disampaikan oleh Para ulama Adalah Pelajaran-pelajaran Fikih Pelajaran Fikih ini Tidak lepas Dari penulisnya Pengarahnya Demikian pula Madhab Akhirnya Karena madhab Juga berbeda-beda Banyak awam Suka memilih Mana yang paling mudah Kemudian mana yang Paling sedikit Zakatnya Karena kembali Kepada pendapat Bukan kembali Kepada Panggilan Motivasi Kecintaan Kepada Allah Dan hari akhir Semenjak Al-Quran Disisihkan Digantikan Dengan karya-karya Manusia Maka Umat Islam Tidak lagi dapat Beresapi Dan merasakan Manusnya Petul Indahan Islam Oleh karena itu Tidak ada jalan lain Melainkan Kembali kepada Kitab Allah Dengarkan sentuhan Allah SWT Kepada kaum muslimi Kepada orang yang beriman Dalam suratul munafiq Ya ayyuhalladina amanu Latul hikum Amwalukum Wala awladukum Andikrillah Wahai orang-orang Yang beriman Jangan kalian Dilupakan Oleh kecintaan Kalian Pada harta Benda kalian Maupun anak-anak Kalian Dari apa Dari Mengingat Allah Latul hikum Amwalukum Wala awladukum Andikrillah Kalau hati Selalu mengingat Allah Kecintaan Pada harta Maupun anak Tidak membuat kita Lupa kepada Allah Maka segala kebaikan Mudah untuk kita laksanakan Dikir disini Bukan hanya Dikir lisan Walaupun jutaan kali Mulut kita Bertasbih Bertahmid Bertakbir Tapi kalau hati Tidak bergetar Tidak akan ada pengaruhnya Tapi dikir Yang diinginkan Hati yang bergetar Diungkapkan Dengan lisan Lisan hanya Mengungkapkan Apa yang di hati Siapa yang melakukan hal ini Dilupakan oleh hartanya Dan anaknya Untuk mengingat Allah Maka mereka orang yang dipastikan Mengalami kerugian Setelah Allah Memberikan sentuhan Yang begitu Dalam Dilanjutkan Nafkah ayah ibu kalian Lalu infakan Sebahagiannya Sebagai ungkapan Syukur kalian Karena Allah Berikan kelebihan Buat kalian Untuk membantu Sesama saudara kalian Jangan kalian egois Hanya mempentingkan diri sendiri Kalau kalian Habiskan untuk dunia kalian Ke akhirat Kalian tidak akan Bawa apa-apa Infakanlah Sebahagian Yang Kami berikan Kepada kalian Sebelum Kedatangan Kematian Kepada salah seorang Dari kalian Pada saat dia berada Pada detik-detik Sakaratul maut Baru menyadari Ternyata Dunia yang dikumpulkan Akan ditinggalkan Di belakang Dia akan menghadapi Satu hari Menghadapi kehidupan Yang satu harinya Sama dengan Seribu tahun Dalam kehidupan dunia Fayaqula Rabbi Lawla akhartani Ila ajarin qarib Akhirnya pada saat itu Dia menyesal Berkata Wahai Tuhanku Tangguhkanlah aku Walaupun hanya Beberapa saat Fasaddaqa wa aku Minas salihin Aku berjanji Ya Allah Untuk menjadakahkan Seluruh hartaku Dan aku berjanji Untuk menjadi orang-orang Yang salih Permintanya Ditorak oleh Allah Walayu akhirallahu Nafsan Iza ja'a jaruha Allah tidak akan Menangguhkan seseorang Apabila tiba Saat ajar Wallahu khabirum Di mata Marusul Allah maha tahu Apa yang kalian lakukan Kita lihat Sentuhan Al-Quran Yang ingin Melunakkan hati kita Dalam melakukan Kebaikan Yang kembali Manfaat Untuk diri kita Kalau dalam fikiran Ini merupakan Harta yang wajib Zakat Yang wajib Dikeluarkan sekian Tanpa memberikan Sentuhan Seperti yang kita Rasakan Dalam Al-Quran Dalam suratul Baqarah Ayat sebelum Ayatul Kursi Wahai orang yang beriman Infakkanlah sebahagian Bukan semuanya Setelah kalian cukupi keluarga kalian Kalian punya kelebihan Sebagai ungkapan syukur Kalian berbagi Untuk orang-orang yang butuh Infakkanlah sebahagian Yang kami anugerahkan Bagi kalian Sebelum datang Satu hari Kalian gak mampu lagi Berjual beli Di dunia Kita sedang berusaha Berjual beli Kita beramal Dan amal Kita ada perhitungan Di hari akhirat Itu perdagangan Antara kita bersama Allah Tidak ada satu pun Dari amal kita Yang lepas dari hukum perdagangan Berbuat kebaikan Kita menerima balasan Yang lebih baik Berbuat buruk Dihitung sama Dengan perbuatannya Kita bertobat Diampuni oleh Allah Berniat baik Tidak mampu dilaksanakan Dapat satu kebaikan Berniat buruk Kita batalkan Allah berikan Satu ganjaran Ini perdagangan Bersama Allah Yang menguntungkan Imbalannya apa? Inna Allah Ashtara Minal mu'minina Allah membeli Dari orang yang beriman Harta mereka Jiwa mereka Dengan imbalan syurga Jadi sebelum kehidupan kita Ini semua berharga Dan harganya bukan Keselangan dunia Yang bakal ditinggalkan Harganya adalah Naimul akhir Ditambah ketelangan Dalam kehidupan dunia Rasa bahagia Karena bisa Bermanfaat Untuk sesama kita Nah baik Sebelum Berakhirnya Masa perdagangan Walahullah Dan juga Sebelum apa? Sebelum hilangnya apa? Masa-masa Kecintaan Persaudaraan Karena di hari akhirat Bapak ibu Akan berlepas tangan Dari anaknya Begitu pula Anak berlepas tangan Dari orang tua Dalam kehidupan dunia Masih ada Kecintaan Hubungan persahabatan Kecintaan diantara keluarga Persahabatan diantara Sesama teman kan? Ini kesempatan bagi kita Selagi masih kita memiliki ini Kita pergunakan Untuk berbagi Dan berbuat kebaikan Walah syafa'ah Dan di hari akhirat Tidak akan ada syafa'at Melainkan dengan Idin Allah Dan syafa'at Hanya akan diberikan Bagi orang-orang Yang diidinkan Allah Di dunia kan kita bisa Memberikan syafa'at Artinya apa? Mendukung Membantu seorang Berbuat kebaikan Kita juga bisa mendapatkan Dukungan Bantuan Baik dari orang tua kita Keluarga kita Teman-teman kita Kita bisa bekerja sama Untuk membangun Satu kehidupan Yang betul-betul Diri baik Allah Yang akan menjadi bekal Kita di hari akhirat Nah Kalau kita Perhatikan Ustaz Isa Ayat-ayat Dalam Al-Quran Yang memberikan Ancaman Terhadap orang Yang tidak mengeluarkan Zakat Benar-benar Melarikan Contohnya dalam Surah Taubah Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang ya Beriman Inna kafiran Minal ahbari Walruhbani La yakuluna Amwala Nasi Bilbatini Wa Yasudjuna An sabirillah Walladhina Yaknizuna Zahar Walfidda Walayunfiqunaha Fisabirillahi Fabashirhum Bi'adabin Alim Wahai orang-orang Yang beriman Ini peringatan Dari Allah Agar kita Tidak mengikuti Langkah-langkah Orang sebelum kita Kebanyakan Dari Para pendeta Yahudi Atau pendeta Nasrani Mereka Makan harta Manusia Dengan cara Yang batil Mereka Mengumpulkan Harta Dari Masyarakat Dan umat Mereka Pergunakan Untuk diri Mereka Dan mereka Tidak keluarkan Di jalan Allah Banyak Dari pendeta Yahudi Nasrani Memakan Harta Manusia Dengan cara Yang batil Wahai Suduna An sabirillah Bahkan Mereka Bukan Hanya Berpaling Dari jalan Allah Tapi Menghalang-halangi Orang Dari jalan Allah Mereka Menimbun Mas Perak Mereka Tidak Menginfak Yang di jalan Allah Sampaikan Kabar Gembira Bagi mereka Dengan Adab Yang pedih Yang Allah Sediakan Buat Mereka Yang seharus Digunakan Untuk Membantu Umat Yang membutuhkan Ternyata Ditimbun Disimpan Karena Kecintaannya Pada Harta Ketika Ketika Emas Perak Tersebut Dipanaskan Dalam Api Meraka Jahannam Lalu Wajah Mereka Lambung Mereka Punggung Mereka Diteriska Dengan Emas Perak Yang dulu Mereka Kumpulkan Hadam Makan Stum Diam Fusikum Ini yang dulu Kalian Timbun Untuk Diri Kalian Ternyata Digunakan Untuk Menyiksa Kalian Fadu Kuma Kuntum Tak Misun Rasakanlah Apa Yang dahulu Kalian Timbun Nah Kita Lihat Disini Ternyata Harta Yang dulu Mereka Kumpulkan Untuk Kesenangan Mereka Menjadi Alat Penyiksaan Bagi Mereka Di Perak Tapi Uang Dalam Bentuk Dolar Euro Atau Rupiah Semua Itu Akan Dialihkan Menjadi Emas Dan Perak Kemudian Diteriskahkan Di Wajah Mereka Karena Emas Merupakan Tolok Ukur Sedangkan Uang Kertas Hanya Merupakan Alat Tukar Yang Apa Yang Dikaitkan Dengan Emas Dan Perak Maka Harta Mereka Dikembalikan Menjadi Emas Perak Kemudian Dipanaskan Dalam Api Neraka Lalu Diteriskahkan Wajah Lambung Dan Punggung Mereka Sebagian Orang Mengatakan Ini Hanya Merupakan Cerita Kosong Baik Kita Sama-sama Menunggu Nanti Mudah-mudahan Tidak Termasuk Orang Yang Tidak Menaikan Zakat Apalagi Kita Mengumpulkan Zakat Dari Orang Kemudian Tidak Kita Keluarkan Di Jalan Allah Nah Ini Merupakan Ayat Dalam Surah Tawbah Yaitu Ayat Berapa Tawbah Ini Ayatnya 34 35 Dari Surah Tawbah Tadi Fusilat Ayatnya Ayat Berapa 6 Ayat 6 Ayat 6 Nah Sekarang Kita Masuk Ke Dalam Surah Al-Imran Al-Im Pada Ayat 180 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menunjukkan Ancamannya Bagi mereka Mereka Para Pengumpul Dan Penimbun Harta Yang Berat Untuk Menginfakkan Jadi Jalan Allah Semua Disebabkan Karena Cintanya Kepada Dunia Merbih Cintanya Kepada Allah Dan Hari Akhir Jangan Sekali-kali Mereka-mereka Yang kikir Dengan Apa yang Allah Berikan Beranggapan Bahwasannya Sikap Kikir Mereka Sikap Menimbun Mereka Itu Akan Lebih Baik Bagi Mereka Yusuf Sikap Kikir Menimbun Mengumpulkan Harta Merupakan Hal Yang Betul-betul Berakibat Buruk Bagi Mereka Yang Mereka Kumpulkan Dalam Kehidupan Dunia Akan Dililitkan Di leher Mereka Di hari Kiamat Walillahi Mirathus Samawati Wal Art Dan Kepunyaan Allah Seluruh Apa-apa Yang diwarisi Dari kekayaan Langit Bumi Orang yang pergi Semua akan berpindah Ke tangan Allah Kemudian Allah Pindahkan lagi Ke tangan orang lain Sebagai ujian Bagi mereka Generasi ini Selesai ujian Allah Ambil kembali Allah Pindahkan Ke tangan orang lain Yang tadinya Bapaknya Kaya raya Pindah ke tangan Anaknya Harta sebut Kembali Berhamburan Kemudian Mereka Memulai Lagi Mengumpulkan Yang baru Betapa Betul-betul Apa Buruknya Permainan Yang dialami Oleh manusia Nah kita Kita jumpai Orang-orang Yang kikir Alasannya Macem-macem Alasannya Macem Dalam surat Yasin Allah Ceritakan Mengaku Tidak Banyak Banyak Yang diberikan Kekayaan Tapi Orang Yang Sempit Jiwanya Hingga Mengabaikan Kewajibannya Pada Ulul Arham Keluarga Keluarga Dekatnya Begitu Dalam Ayat Yang lain Kita Jumpai Bagaimana Mereka Mereka Berarasan Ketika Orang Yahudi Berkata Ini Surat Al-Ibran Ayat 181 Laqad Sam'i Allah Qawla Lathina Kalu Inna Allaha Fakir Wa Nahnu Agriya Sanaktubu Ma Kalu Wa Qatlahum Al-Anbiya Bi Gairi Hak Wa Nakul Dhu Ku Adhab Al-Hal Sungguh Allah Telah Dengar Ucapan Orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Fakir Sedangkan Kita Kaya Raya Allah Mengatakan Kami akan Catat Tulis Ucapan Mereka Begitu Pula Dosa Dosa Mereka Ketika Mereka Membunuh Para Nabi Yang Membunuh Para Nabi Padahal Kakek Kakek Mereka Tapi Kenapa Mereka Terlibat Karena Kalau Mereka Mampu Mereka Juga Akan Membunuh Nabi Yang Diutus Seperti Yahudi Baya Nafir Ketika Nabi Di bawah Tembok Mereka Mereka Melemparkan Batu Diatas Kepala Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Artinya Walaupun Yang Membunuh Nabi Nabi Merupakan Orang Orang Sebelum Mereka Kakek Kakek Mereka Tapi Ternyata Perangai Mereka Sama Kalau Punya Kesempatan Mereka Juga Akan Melakukan Hal Yang Salah Kenapa Mereka Mengatakan Allah Fakir Wanahan Agni Sungguh Allah Fakir Dan Kami Kaya Raya Karena Allah Mengajak Mereka Berinfak Dengan Uslub Yang Amat Indah Kalau Kalian Berikan Pinjaman Untuk Allah Dengan Pinjaman Yang Baik Allah Melipat Gandakan Balasan Para Ungkapan Ini Sebetulnya Ungkapan Yang Menyentuh Harta Hidup Kita Ini Semua Pemberian Dari Allah Lalu Allah S.W.T. Bertanya Mau gak Kamu Berikan Pinjaman Untuk Allah Pinjaman Untuk Allah Membantu Hamba Hamba Allah Saudara Kalian Kerabat Kalian Tetangga Kalian Kalau Kalian Melakukan Hal Ini Allah Akan Lipat Gandakan Para Allah Bisa Saja Merampas Apa Yang Mereka Miliki Tapi Inilah Ujian Dunia Ingin Melihat Siapa Yang Bersyukur Dan Siapa Yang Ikar Ini Dari Menginfakkan Atau Meneraikan Kewajiban Zakatnya Disebabkan Karena Dia Disebabkan Karena Dia Lebih Mencintai Dunia Dari Allah Dan Hari Akhir Nah Sebagai penutup Ustaz Isan Allah Subhanahu Wata'ala Mengungkapkan Hanya Dalam Uslup Yang Ini Keindahan Quran Mengungkapkan Makna Yang Wa khatma Ala Sam'ihi Wa Kalbih Waja'ala Ala Basarihi Rishawatan Fama Yahdihi Mimba Dillah Fama Yahdihi Mimba Dillah Kemudian Afalata Dhakaru Ini Ayat 23 Dari Surah Al-Jafiyah 23 Surah Al-Jafiyah Kita lihat Ayat sebelumnya Amhasib Al-Ladhi Najtar Al-Husayy'ati An-Naj'alahum Kal-Ladhi Na'amanu Wa'amilu Surah Sawa'am Mahyahum Wa'am Amatuhum Sa'am Mayahkumun Ini Ayat 21 Ayat 20 Apakah Orang-orang Yang melakukan Kejahatan Beranggapan Bahwa kami Akan Samakan Orang-orang Yang beriman Dan beramal Soleh Dengan kehidupan Mereka Maupun Kematian Mereka Jadi Apakah Orang-orang Yang melakukan Kejahatan Beranggapan Bahwa kami Akan Menyamakan Kehidupan Kematian Mereka Dengan orang Yang beriman Dan beramal Soleh Tidak Mungkin Orang Yang beriman Beramal Soleh Hidup Mereka Tenteram Damai Rahmat Allah Akan Menaungi Mereka Bimbingan Dan Petunjuknya Sedangkan Yang melakukan Kejahatan Hidup Mereka Akan Penuh Ketakutan Kegelisahan Dan Penuh Berbagai Macam Petaka Yang akan Menimpa Mereka Sa'am Ayahkumun Betapa Buluknya Keputusan Kesimpulan Yang mereka Berikan Jadi Mana Mungkin Allah Akan Menyamakan Orang Yang beriman Beramal Soleh Dalam Kehidupan Kematian Dengan Mereka Yang melakukan Kejahatan Dan Allah Menciptakan Langit Bumi Dengan Tujuan Yang Hak Bukan Dalam Langkah Bermain Bukan Tanpa Dasar Kebenaran Dan Allah Menciptakan Langit Bumi Dan Kehidupan Kita Kematian Kita Untuk Membalas Setiap Jiwa Setiap Manusia Sesuai Dengan Perbuatannya Tanpa Dibual Ini Sedikit Yang Berbuat Kebaikan Mendapatkan Barasannya Lebih Baik Yang Berbuat Buruk Aku Menerima Barasan Sesuai Dengan Perbuatannya Setelah Itu Allah Gambarkan Gambarkan Gambaran Yang Betul Menjijikan Yang Membuat Orang Akhirnya Dijauhkan Dari Jalan Apakah Kamu Melihat Orang Yang Menjadikan Tuhannya Hawa Nafs Kalau Kalau Dia Mengikuti Petunjuk Allah Pasti Allah Akan Bimbing Dia Tapi Yang Diikuti Hawa Nafsunya Maka Allah Biarkan Dia Tersesat Tapi Dalam Pengetahuan Lebih Tersiksa Dan Akibat Dia Mempertuhan Hawa Nafsunya Allah Menyegel Pendengarannya Dan Menyegel Kalbunya Wajah Kuasa Untuk Memberikan Hidayah Kepadanya Setelah Allah Meninggalkan Dirinya Setelah Allah Subhanahu Wa To'ala Meninggalkan Dirinya Siapa Yang Kuasa Memberikan Hidayah Kepadanya Apakah Kalian Tidak Dapat Mengambil Pelajaran Dari Hal Ini Dari Sini Kita Melihat Bahwasannya Yang Menjadi Sumber Kerusakan Yang Memalingkan Kita Dari Kebenaran Menghalang Hal Yang Kita Berbuat Kebaikan Pada Saat Kita Mengikuti Hawa Nafsu Mencintai Dunia Melebihi Cinta Kita Pada Allah Dan Hali Akhir Wali Ya Mungkin Cukup Sampai Disini Mudah Mudahan Apa Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Bagi Para Pendengar Yang Merindukan Kebenaran Dan Mencintai Allah Serta Ingin Mempersiapkan Bekalnya Bagi Hari Akhir Tugas Kita Para Ustadz Hanya Membacakan Ayat Ayat Allah Bukan Memaksakan Kebenaran Untuk Masuk Kedalam Hati Manusia Ini Bukan Merupakan Kemampuan Kita Subhanallah Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon Nundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh